Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan bersyukur hari ini saya kembali boleh menyapa setiap umat Tuhan dimanapun bapak ibu saudara berada melalui program Bible and Coffee saudara yang dikasih dalam Tuhan melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama tertanam dalam firman Tuhan karena kita percaya dunia dimana kita hidup ini bukan dunia yang mudah untuk kita jalani karena bagian kita adalah ketika kita dengarkan firman Tuhan maka timbul iman dan iman itulah yang memampukan kita untuk menghadapi setiap badai hidup, menghadapi setiap tantangan dan jalan-jalan kita dalam tuntunan terang firman Tuhan karena itu dimanapun bapak ibu saudara berada saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan kita berdoa, kita datang kepada Tuhan Bapak terima kasih buat setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami kami bersyukur sebab Tuhan menyertai, Tuhan menopang, Tuhan memelihara hidup kami sehingga kalau hari ini kami boleh dapatkan kembali kesempatan untuk merenungkan firmanmu karena kami percaya Tuhan ada bagi kami sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Ruh Kudus kami membuka hati kami untuk firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya amin, amin, puji Tuhan nah saudara yang dikasih dalam Tuhan suatu kali Musa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi bangsa Israel itu sebabnya tercatat dalam ulangan pasal 11 ulangan pasal 11 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan seperti ini jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini supaya kamu kuat saudara perhatikan firman Tuhan katakan kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang disampaikan Musa pada hari ini supaya apa? supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Tuhan sampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel pada saat itu engkau akan menghadapi suatu masalah yang tidak mudah engkau akan memasuki suatu negeri yang bak akan ada peperangan di dalamnya orang-orang besar ada di sana kota-kota yang berkubu engkau akan hadapi tantangannya tidak mudah saudara yang dikasih dalam Tuhan tapi Tuhan ingatkan sampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel bahwa kalau kamu mau kuat maka kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang disampaikan Tuhan pada hari itu oleh Musa jadi intinya saudara yang dikasih dalam Tuhan kalau kita mau lihat hidup kita kuat mendapati apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita kalau kita mau lihat hidup kita kuat menghadapi tantangan yang ada di depan kita kalau kita mau lihat hidup kita kuat menghadapi setiap pergumulan yang ada di hadapan kita kuncinya satu taat sama-sama bilang sama saya taat amin saudara mungkin sebagian kita bilang apa benar cuma taat saja maka kita kuat loh ini yang dikatakan firman Tuhan kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang ku sampaikan padamu pada hari ini supaya kamu kuat memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi menduduki jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan supaya kita kuat maka kita harus taat supaya kita kuat kita harus berpegang pada perintah Tuhan supaya kita kuat kita harus memegang janji Tuhan karena kalau kita tidak berpegang pada perintah Tuhan berpegang pada keadaan saja berpegang pada omongan orang berpegang pada kenyataan yang kita lihat kita akan gampang sekali undur dari jalan-jalan Tuhan kita lihat keadaan kok ikut Tuhan begini banget ya saya udah doa-doa-doa saya belum lihat jalan keluar saya udah puasa saya udah memuji menyembah Tuhan saya udah beribadah saya udah setia tapi kenapa ini masih belum saya lihat kuncinya adalah ketika kita berpegang pada perintah Tuhan maka engkau belajar untuk taat apapun yang ada di hadapanmu lakukan apa yang menjadi firman karena ketika kita melakukan firman disitu kita menjadi kuat benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus sudah dikasih dalam Tuhan orang yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan orang yang mendengar firman dan taat melakukannya dia diibaratkan seperti seorang yang membangun rumah di atas batu karang ada badai ada angin ribut ada banjir rumah itu tetap kokoh kenapa? karena dibangun di atas batu karang kenapa? karena orang ini taat bukan hanya sekedar mendengar tetapi taat nah itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan kita diingatkan hari ini oleh firman Tuhan masalah kita tidak menentukan kuat atau lemahnya kita pergumulan kita hari-hari ini tantangan hidup kita hari-hari ini tidak bisa menentukan kuat atau lemahnya kita yang menentukan kuat atau lemahnya kita adalah apakah kita mau berpegang teguh pada firman Tuhan atau kita hanya fokus dengan masalah kita keputusan ada di tangan kita dalam Yesaya 40 ayat 31 saudara yang dikasih dalam Tuhan firman Tuhan katakan begini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru kenapa dikatakan menantikan Tuhan dapat kekuatan yang baru? karena orang ini tidak lagi fokus dengan keadaan yang dia hadapi tetapi dia hanya fokus aku mau tetap berpegang pada janji Tuhan aku tetap mau berpegang kepada apa yang Tuhan perintahkan untuk aku lakukan dan aku tahu ketika aku lakukan itu aku dapatkan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagiku sehingga dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya mereka berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadilah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu tetap kuat karena hidupnya adalah berpadanan dengan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan kalaupun saya belum lihat jawaban doa kalaupun saya belum lihat sampai hari ini pergumulan saya dilepaskan dari tantangan pintu-pintu belum dibukakan saya tetap mau menantikan janji Tuhan orang-orang seperti inilah yang mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari tidak ada lemahnya tidak ada kata menyerahnya tidak ada kata pantang mundurnya karena orang-orang yang memegang perintah Tuhan Alkitab katakan dia akan kuat jadi pertanyaan sekarang buat setiap kita apakah engkau mau berpaut hanya kepada apa yang kau lihat keadaan yang terjadi hari-hari ini atau engkau mau tetap terus berpegang pada perintah Tuhan yang mengatakan anakku tetaplah setia anakku tetaplah kuat aku menyertai engkau atau kita mau berpegang pada firman Tuhan keputusan kembali lagi ada di tangan kita tapi kalau kita mau kita menghadapi masalah tantangan dan kita tetap berdiri tegak karena kita kuat maka jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan kamu harus berpegang pada seluruh perintah supaya kamu kuat kita berdoa kita datang kepada Tuhan Bapak dalam nama Yesus kami sadar dalam kami mengiring Tuhan bukan perkara yang mudah hari-hari ini pun yang kami jalani yang kami hadapi bukanlah masalah yang mudah tapi satu hal yang kami percaya ketika kami belajar untuk berpegang pada perintah Tuhan kami belajar untuk mau taat kami tetap mau menantikan pertolongan datangnya dari Tuhan kami akan kuat menghadapi apapun yang harus kami hadapi di hadapan kami Bapak hamba berdoa buat umatmu di dalam nama Yesus siapapun mereka yang mendengarkan rendungan singkat melalui program Bible and Coffee ini Tuhan beri kekuatan karena Tuhan lihat kerinduan mereka untuk tetap mau melakukan perintah Tuhan tetap mau taat Tuhan mampukan mereka untuk tetap terus melihat campur tangan Tuhan yang dinyatakan bagi mereka Amba berdoa juga buat yang sakit Tuhan jama dan sembuhkan karena Amba percaya disampaikan firman disembuhkan setiap neka terjadi atas setiap umatmu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!